Peran pemuda sangat sering dikaitkan dengan kemajuan suatu bangsa. Bahkan di Indonesia, peran pemuda dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sudah tidak diragukan lagi. Hal ini bahkan sudah terjadi sejak masa perjuangan sejarah kemerdekaan Indonesia. Deklarasi Sumpah Pemuda merupakan salah satu bukti bahwa pemuda Indonesia memiliki peranan penting dalam perjuangan bangsa. Lahirnya Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 menjadi tonggak utama dalam sejarah pergerakan pemuda seluruh Indonesia dalam semangat kemerdekaan Indonesia. Pada hari ini kita akan membahas bagaimana orientasi dan aksi pemuda dalam membangun negeri. Apa saja yang sudah dilakukan untuk negeri ini. Semuanya akan kami bahas bersama dalam Injambi. Orientasi dan aksi pemuda dalam membangun negeri. Bersama saya Hardiansah, inilah Injambi selengkapnya. Baik pemirsa, tentunya di malam hari ini kita akan membahas terkait dengan orientasi dan aksi pemuda dalam membangun negeri. Dalam rangka hari Sumpah Pemuda pada tahun ini. Dan di studio telah hadir bersama kami dua orang nahal sumber yang sangat luar biasa. Pemuda yang sangat bersemangat untuk membangun negeri. Yang pertama ini ada perwakilan dari KNPI. Langsung saja kita siapa ada Yafet Wibowo Gegeh Aronta Sitepu atau yang biasa dipanggil dengan Jeff. Selamat malam Jeff. Selamat malam. Oke, terima kasih telah bergabung di Studio 2Jek TV ya. Dan yang kedua ini ada perwakilan juga dari Merangin Geopark Yacht Forum. Langsung hadir wakil ketuanya yaitu Ilham Riviansah. Selamat malam, Ilham. Halo Bang, selamat malam Bang. Oke, bagaimana kabarnya ini? Alhamdulillah, baik Bang. Baik. Kita mau ke KNPI terlebih dahulu. Jeff, ini mungkin bisa dijelaskan KNPI ini sebenarnya apa sih gitu ya. Kemudian juga tujuannya program-program dari KNPI ini mungkin bisa dijelaskan kepada pemirsa yang ada di rumah. Baik, saya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Jeff Sitepu, perwakilan dari Komite Nasional Pemuda Indonesia Provinsi Jambi. KNPI sendiri komite. Komite ini artinya adalah perkumpulan. Jadi berkumpulnya anak-anak muda dari OKP, kemudian juga dari mahasiswa, dan berbagai macam bidang. Misalnya ada yang pengusaha juga ada, kontraktor juga ada, aktivis juga ada, yang aktivis jadi pengusaha juga ada. Jadi KNPI ini lahir 23 Juli 1973, yang lahir juga oleh Deklarasi Pemuda. Dulu nama ketua pertamanya David Napitupulu. Jadi KNPI ini sudah cukup lama, Komite Nasional Pemuda Indonesia ini. Dan KNPI ini hadir di setiap provinsi di Indonesia. Di Provinsi Jambi, KNPI ada di bawah kepemimpinan Bang Muhammad Iqbal Linus, selaku ketua KNPI Provinsi Jambi. Kemudian KNPI sendiri orientasi atau tujuan KNPI sendiri, yaitu menyatukan visi dan persepsi pemuda dalam pembangunan yang dilandasi oleh asas, bila kemanusiaan, keadilan, dan kemakmuran bangsa. Dalam konteks Jambi, tentu KNPI selalu terlibat dalam kegiatan kepemudaan, selalu sharing-sharing dengan pemuda Jambi, kira-kira apa sih yang kita lakukan untuk membangun negeri Jambi. Jadi orientasi KNPI ini sebenarnya Bang lebih bagaimana pemuda ini bisa berkontribusi dimulai dari hal kecil. Oke, nah ini luar biasa ya. Jadi KNPI ini sebenarnya menjadi naungan ya, menjadi wadah juga aspirasi untuk menampung aspirasi masyarakat terkait. Mungkin ada keluhan yang terjadi saat ini gitu ya. Dan kita berlanjut nih ke Merangin Geopart Youth Forum. Nah ini menarik ya, Merangin Geopart Youth Forum. Dari Ilham sendiri mungkin bisa dijelaskan nih, sebenarnya forum apa sih gitu ya, tujuan dan orientasinya, program-programnya seperti apa. Oke Bang, izin memperkenalkan diri dulu, saya Ilham Ripiansyah, Wakil Ketua Merangin Geopart Youth Forum. Jadi Bang, sebenarnya Merangin Geopart Youth Forum atau biasa sering dikenal MGYP ini merupakan suatu wadah perkumpulan pemuda yang peduli terhadap isu lingkungan dan keragaman geologi yang ada di Merangin Geopart Youth Forum. Itu Bang. Oke, kalau untuk aktivitas kegiatan-kegiatan saat ini yang sudah dilakukan oleh teman-teman dari Geopart Youth Forum, apa aja nih? Kalau program unggulan yang sudah dilakukan oleh Merangin Geopart Youth Forum, salah satunya adalah Geopart Outdoor Learning Day. Jadi pada program kerja goal ini, MGYP, semua anggotanya itu melakukan suatu aktivitas di geosite yang ada di Geopart Merangin. Seperti clean the river, bersih-bersih sungai, kemudian menjaga posil-posil yang ada di Geopart Merangin tersebut, kemudian juga mempelajari bagaimana posil tersebut terbentuk di Merangin. Begitu Bang. Berarti kekayaan alam yang terdapat di Geopart Merangin itu yang sumber daya mungkin banyak ya. Mungkin itu yang membuat dibentuknya Merangin Geopart Youth Forum ini. Benar Bang, benar. Oke ini luar biasa dan Geopart Merangin ini apakah ada dari nasionalnya juga? Kalau forum-forum nasionalnya? Forum untuk nasionalnya itu ada Bang, itu namanya Indonesian Geopart Youth Forum. Jadi di setiap provinsi yang ada di Indonesia itu semuanya ada Youth Forumnya Bang. Nah, jadi Merangin Geopart Youth Forum ini salah satu Youth Forum yang ada di Indonesia, tetapi Youth Forum intinya itu ada di Indonesian Geopart Youth Forum. Oke. Kalau untuk program yang sudah dijalankan saat ini dan yang akan dijalankan ke depan apa nih? Kalau program yang akan dijalankan ke depan karena kemarin juga baru datang UNESCO dari, baru datang asesor dari UNESCO, mungkin program yang akan dijalankan ke depan lebih, lebih kepada membuat kegiatan-kegiatan seperti kem di Geoside Danau Pau dan lain sebagainya Bang. Karena Geopart Merangin ini selain punya kekayaan alam juga, dia punya banyak geoproduk seperti kopi robusta, kemudian kulit kayu manis, dan lain sebagainya. Itu mungkin Youth Forum ini bisa lebih membranding Geopart Merangin untuk bisa lebih dikenal oleh halayak secara luas Bang. Oke, baik. Kalau dari KNPI sendiri nih, teman-teman KNPI apakah juga ada berkoordinasi dengan teman-teman dari Geopart Merangin ini? Kalau saat ini KNPI Provinsi Jambi dengan Merangin Geopart Merangin Forum mungkin sudah kenal ya, cuman mungkin secara konkret program mungkin akan dilaksanakan mudah-mudahan. Karena juga Merangin Geopart Merangin Forum ini kan home base-nya di Merangin, sementara KNPI ini kan KNPI Provinsi. Tapi tetap KNPI di Kabupaten Kota ada juga KNPI Sarolangun, misalnya KNPI Merangin, itu biasanya sering-sering-sering juga ya Bang ya, terkait dengan misalnya buat kegiatan apa sama-sama mempromosikan Geopart Merangin Bang ya. Kalau untuk kegiatan rutinitasnya dari KNPI ini, mungkin ada kegiatan mingguan, bulanannya mungkin? Kalau kegiatan rutinitas sebenarnya itu lebih kepada, kalau kegiatan rutinitas lebih kepada sharing-sharing sebenarnya. Misalnya 1-2 minggu sekali kita melakukan silaturahmi, audiensi misalnya kepada gubernur atau pemerintahan terkait, dinas pemuda misalnya, untuk membicarakan misalnya kira-kira kita mau buat kegiatan apa. Kegiatan yang sudah dilakukan KNPI dalam rangka Sumpah Pemuda tahun lalu itu kami melakukan vaksin di circle COVID. Nah ini salah satu bentuk kontribusi kami, karena pada saat 2021 kan COVID lagi naik, luar biasa. Kemudian KNPI berinisiasi membuat acara vaksin, sehingga memang vaksin ini sesuai dengan kebutuhan masyarakat pada saat 2021. Jadi kalau kegiatan rutinitas, sebenarnya dibilang rutinitas tidak rutin lah, tetapi memang terkadang keluar ini muncul eksekusi, biasanya seperti itu. Luar biasa ya. Nah Yafet sendiri nih, Jeff, di KNPI kan membidangi keberusahaan ya. Mungkin ada juga teman-teman UMKM berarti yang diwadahi oleh KNPI ini. Ya, seperti kita tahu sendiri, beberapa bulan lalu ada sebuah program, bukan program ya, kegiatan Jambi Net Market di pasar. Nah Jambi Net Market ini, yang menarik dan luar biasa lagi, Jambi Net Market ini diinisiasi oleh anak-anak muda Jambi juga. Bang Robi, Bang Jagat, dan kawan-kawan menginisiasi Jambi Net Market. Kemudian di sana ada UMKM Binaan KNPI sendiri, ada sekitar, cukup banyak lah UMKM Binaan KNPI yang hadir di sana. Ketika UMKM Binaan KNPI dari sana, berarti UMKM terbantu di sana. UMKM Binaan KNPI ini sendiri terbantu, karena di sana kita berjualan, mempromosikan produk-produk kita sendiri. Jadi anggota KNPI pun dapat manfaatnya, bisa mempromosikan. Jadi bidang kewirausahaan pemuda ini, dia lebih kepada sebenarnya yang belum punya usaha pun bisa nih, belajar-belajar bagaimana cara mulai usaha, kegiatan seperti Jambi Net Market ini, yang digagas oleh anak muda Jambi juga. Kemudian KNPI hadir di sana, banyak UMKM-UMKM Binaan. Dan juga saya sendiri sering mempromosikan UMKM Provinsi Jambi misalnya. Seperti kita ketahui tadi, seperti Bang Ilham sampaikan, Jambi ini sebenarnya punya tiga unggulan kopi. Robusta, Arabica, dan Liberica. Ini mungkin masih banyak yang kurang tahu. Jadi ini KNPI juga perlu melakukan branding atau mempromosikan. Kemudian juga tidak hanya sendiri, pasti KNPI ini perlu yang namanya pemerintah, misalnya bersinergi, misalnya membuat talk show tentang kopi Jambi. Nah ini kan berarti edukasi. Jadi KNPI ini sebenarnya tiga, mencerdaskan, membangun, dan berkontribusi. Jadi mencerdaskan, contohnya misalnya kemarin di Sepora Provinsi Jambi ada membuat seminar kepemudaan, KNPI juga hadir, hutusan di sana, saya hadir. Kemudian misalnya kegiatan seperti pembinaan-pembinaan, kemudian misalnya kegiatan yang berkontribusi seperti acara vaksin tadi. Jadi kami juga pernah melakukan sempat viral itu ada bocah berusia 4 tahun yang meninggal di instalasi pengolahan air limbah. Itu KNPI sudah melakukan aksi sosial di sana. Kemudian KNPI juga tidak hanya melakukan aksi sosial, tapi KNPI juga follow up ke kepolisian daerah Jambi. Pak Kapolda jajarannya ini sejauh apa follow up-nya. Jadi kami sering seperti itu, sejauh apa follow up-nya, misalnya inflasi di Jambi, atau yang mungkin yang lagi sekarang agak viral batubara nih Bang. Jadi luar biasa ya, kalau dari KNPI ternyata memiliki peranan yang cukup luas ya, kalau dari masyarakat jadi bisa membantu teman-teman UMKM juga, aksi-aksi sosialnya juga bisa membantu. Dan ini yang bikin semangat itu karena berasal dari gagasan anak-anak muda. Luar biasa nih, akan kita bahas lagi lanjut, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Dan pemirsa, jangan kemana-mana, sesaat lagi kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam program Injampi. Nah, ini di segmen ketiga nih ya, luar biasa tadi kita sudah berbicara terkait dengan peran pemuda untuk membangun negeri, dan bisa dilihat ternyata dari teman-teman KNPI dan juga merangin Geoport Youth Forum, ternyata sudah memiliki banyak sekali aksi-aksi yang sudah dilakukan, aksi nyatanya untuk membangun negeri. Tentunya dari bidang yang masing-masing ya. Tadi dari Jeff juga menjelaskan terkait dengan bagaimana bonus demografi, tantangan menghadapi bonus demografi, dan juga dari teman-teman merangin Geoport. Ini luar biasa. Saya masih penasaran, terkait dengan merangin Geoport Youth Forum, sebenarnya goals utamanya yang paling besar itu apa? Nah, kalau goals utama dari merangin Geoport Youth Forum ini, ya goals utamanya membantu Geoport Merangin biar lebih dikenal. Nah, di merangin Geoport Youth Forum ini terbagi menjadi bidang-bidang lagi bang. Di situ ada bidang edukasi, kemudian ada bidang ekowisata, kemudian ada bidang konservasi. Kemarin yang bidang edukasi itu contohnya melakukan Geoport to School di SMA dan SMP yang ada di merangin. Jadi, merangin Geoport Youth Forum ini berupaya untuk mengenalkan Geoport Merangin ke bukan hanya masyarakat, tetapi ke generasi-generasi berikutnya untuk paham perihal Geoport Merangin. Kemudian, untuk yang bidang ekowisata, kemarin dia melakukan IG Live, kemudian promosi geoproduk Kopi Robusta Merangin, dan lain sebagainya. Dan kalau di bidang konservasi, melakukan penanaman di sekitar sungai di Mangkarang, kemudian melakukan juga suatu aktivitas yang berbau konservasi. Begitu bang. Jadi, goals utamanya itu untuk mengenalkan Geoport Merangin ini bang. Ya, mengenalkan Geoport Merangin, bahkan kalau bisa lebih go internasional ya. Benar bang. Karena memang di dalam merangin Geoport itu sendiri terdapat banyak sekali peninggalan-peninggalan sejarahnya. Tadi ada fosil yang berusia ratusan tahun, dan itu kan sebenarnya kekayaan alam yang mesti kita jaga bersama, dan juga mungkin bisa kita kenalkan, dan itu bisa mendapatkan istilahnya pendapatan daerah untuk merangin sendiri gitu ya. Benar bang. Mungkin setelah Geoport Merangin ini nanti UNESCO, bila disetujui, mungkin geliat pariwisata yang ada di Melangin akan tumbuh bang. Benar, benar. Itu sebenarnya tujuan utamanya juga bang. Oke, jadi ketika merangin Geoport sudah diakui oleh UNESCO sebagai peninggalan juga sejarah gitu ya. Dan ini pastinya akan dikenal oleh masyarakat dunia, bukan hanya masyarakat di Indonesia sendiri ya. Benar bang. Oke, luar biasa. Oke, Jeff, KNPI ini sebagai wadah para pemuda dari berbagai latar belakang, tadi sudah Jeff sampaikan, bahwasannya kalau kita kaitkan lagi kembali dengan bonus demografi ini, tentunya kita juga bakal dihadapi oleh tantangan global yang sangat luar biasa nih. Nah, untuk dari Jeff sendiri, pandangan Jeff seperti apa cara kita untuk mengatasi atau menanggapi tantangan global yang saat ini ya mungkin bisa kita bilang luar biasa ya, apalagi digitalisasi segala macam mungkin bisa dijelaskan. Tantangan global pemuda salah satunya saat ini gaya hidup, artinya gaya hidup ini meningkatnya tren. Contoh nyatanya adalah kriminalitas di kota Jambi, Bapak Wali Kota sampai mengeluarkan status darurat, kemudian instruksi Wali Kota jam malam, jam 10 malam hingga jam 4. Nah, ini kan untuk menekan kriminalitas. Jadi, pemberdayaan pemuda itu perlu. Misalnya, di Kecamatan Danusipin itu ada program Senja, nah itu program-program yang untuk memberdayakan pemuda di Kecamatannya. Nah, itu saya rasa hal-hal yang seperti ini diperlukan untuk menyikapi tantangan tadi. Jadi, gaya hidup meningkatnya tren ini kan juga menyebabkan kesulitan menyesuaikan diri di lingkungan sekitar. Jadi, kita harus belajar beradaptasi. Belajar beradaptasi, kita harus lihat lingkaran kita siapa, circle kita. Jangan sampai kita terpengaruh dengan geng motor. Geng motor ini sendiri sebenarnya mereka juga pasti terpengaruh dengan ya mungkin hal-hal yang bukan faktor ekonomi ya, tapi mungkin misalnya ajakan-ajakan yang provokatif. Nah, ajakan provokatif ini perlu disikapi tantangan seperti ini dengan misalnya kampanye-kampanye di sosial media, Instagram itu kan banyak sekarang, Pak. Nah, hal-hal yang seperti itu. Jadi, gaya hidup ini penting, menurut Jeff juga penting untuk kita sama-sama menghindari yang seperti ini. Jadi, dengan keluarnya instruksi wali kota ini, ini kan juga sebenarnya instruksi ini lebih kepada pemuda menghimbau kita, pemuda kota Jambi ini, khususnya kota Jambi, untuk sama-sama istilahnya carilah kegiatan yang positif. Karena sekarang sudah banyak ya forum-forum geopark, forum-forum yang membidang itu kita bisa mengikuti dan perlu juga dukungan dari mentor orang tua misalnya. Itu orang tua juga punya peran penting untuk melihat, memantauan anaknya misalnya. Jadi, betul-betul tantangan ini disikapi. Kemudian misalnya tantangan yang kedua, persaingan. Persaingan dalam mencari pekerjaan. Jadi, misalnya di Sepora kemarin melaksanakan seminar kepemudaan. Seminar kepemudaan ini kan banyak pesertanya dari OKP, mahasiswa, dan lain-lain. Nah, ini salah satu bentuk kerja keras dari di Sepora juga. KNPI mengapresiasi juga karena seminar kepemudaan ini kan berarti mengupgrade skill dan kapasitas pemuda itu sehingga pemuda tahu. Kalau pemuda mau jadi pengusaha, seperti apa tips-tipsnya? Karena nggak mungkin kita tiba-tiba buka tahiti kan, Bang. Harus ada seperti apa sih akses permodalan, misalnya, dan lain-lain. Wah, ini luar biasa ya. Kalau misalnya dari KNPI sendiri menanggapi tantangan global yang bisa kita katakan luar biasa. Dan tentunya juga teman-teman dari KNPI merangin Geopart Yacht Forum. Ini kan kegiatannya mengikuti organisasi-organisasi seperti ini kan kegiatannya positif. Nah, kalau teman-teman sendiri nih, barangkali bisa dijelaskan juga ke pemirsa yang ada di rumah untuk tips-tipsnya agar kita bisa terhindar dari lingkungan-lingkungan yang, misalnya lingkungan buruk lah ya, seperti lingkungan yang narkoba dan juga begal tadi. Nah, itu kan kenakalan-kenakalan rumah aja nih, untuk menghindari seperti itu tipsnya seperti apa. Mungkin dari Ilhamdulillah. Kalau dari saya sendiri, mungkin tipsnya lebih kepada membiasakan diri untuk bergabung ke circle atau lingkup-lingkup orang yang memang membicarakan tentang hal-hal positif. Jadi, ditambah sekarang tantangan global itu kan banyak persaingan-persaingan dan lain sebagainya. Justru malah pemuda itu harusnya bertransformasi ke arah yang lebih modern gitu, Bang. Jadi, kalau menurut saya, ya pemuda kalau mau positif harus bergabung dengan lingkungan yang lebih positif lagi. Kalau bisa menghindari lingkungan yang negatif-negatif gitu, Bang. Kalau dari Jeff sendiri, Jeff. Nah, Jeff ini kan selain di KNPI juga Jeff aktif sebagai ya pegiat media sosial juga ya. Jeff juga memiliki relasi yang cukup baik dengan pemerintah nih, Jeff. Ini tujuannya seperti apa nih sebenarnya? Pengen dekat-dekat dengan pemerintah. Jadi, sebenarnya relasi itu juga salah satu menyikapi tantangan. Jadi, ketika bagaimana caranya supaya kita terhindar dari kriminalitas. Nah, ketika kita mampu membangun relasi. Karena zaman sekarang di Instagram itu kita bisa berkenalan langsung gitu ya. Nah, ketika kita berkenalan dengan pejabat pemerintahan misalnya. Pasti yang di pikiran kita, oh kita bisa nih sharing. Jadi, dengan kita membangun relasi ini tentu kita bisa terhindar dari hal yang seperti itu. Contohnya kita sering sharing dengan pejabat pemerintahan, dinas dan lain-lain. Nah, berarti pikiran kita adalah bagaimana misalnya membangun Jambi misalnya. Jadi, tidak mikir nanti malam mau kemana nih. Kadang kan anak-anak muda malam mau kemana nih gitu. Nah, mau kemananya ini sebenarnya harus dipikirkan juga. Nah, mau kemana ini mungkin tadi yang disampaikan Bang Ilham itu betul ya kami setuju. Bahwa memang kita harus beradaptasi Bang ya. Menyesuaikan diri, mencari juga, mencari relasi. Mencari relasi ini apalagi di zaman digitalisasi ini sangat mudah Bang. Instagram ada, TikTok ada. Jadi, sama-samalah kita mencari relasi. Jadi, simpelnya membangun koneksi. Koneksi ini juga kita nggak tahu nih ke depan kita bakal jadi apa. Tapi koneksi itu mungkin akan membawa kita. Jadi, sebenarnya dekat dengan pemerintah atau misalnya sering sharing dengan pemerintah, kita pun dapat feedback. Kita pun pasti dapat wawasan nih. Oh, misalnya Kepalinas Pemuda dan Olahraga. Ketika kita sharing, kita tahu bagaimana kapasitas dia. Dia dulu tuh, bagaimana menjadi Kepalinas Pemuda itu apa yang dilakukan dulu. Nah, ini kan membuka wawasan pikiran kita juga dan menjadikan kita kegiatan yang positif. Oke. Ini yang pastinya teman-teman dari KNPI dan juga merangin Geoport Yacht Forum adalah salah satu contoh nyata ya. Bahwasannya pemuda itu bisa loh membangun negeri gitu ya. Dengan berbagai macam bidangnya dan ya dari merangin tadi, dari isu lingkungannya. Di situ pemuda memiliki peranan penting bagaimana memperkenalkan, mengedukasi sejarah dan juga lingkungan yang bisa menjadi ekowisata juga gitu ya. Dari KNPI juga memiliki peranan penting bahkan dari berbagai bidang ya. Dari wira usaha juga membantu teman-teman UMKM dan juga dari sisi sosial pun juga ikut turut handil gitu ya. Memiliki peranan penting dan ini menjadi wujud nyata bahwasannya pemuda itu memiliki peranan yang sangat penting dalam membangun negeri. Nah, ini menarik ya. Tapi nanti di segmen akhir kita juga bakal terakhir mau tanya-tanya juga mungkin ada tips and trick dan juga harapannya untuk pemuda ke depan ya. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu dan pemirsa jangan kemana-mana, sesaat lagi kami akan kembali setelah yang satu ini. Baik pemirsa, Anda kembali lagi bersama kami dalam Injambi. Nah, ini luar biasa ya. Kita sudah membahas di tiga segmen tadi bagaimana peranan pemuda dalam membangun negeri ini. Khususnya di Provinsi Jambi ya. Tadi teman-teman dari Merangin Geopat dan juga dari Ini sendiri juga berusaha untuk mempromosikan, memperkenalkan kekayaan warisan alam yang dimiliki oleh Provinsi Jambi Dan pastinya itu bisa bermanfaat tentunya ya untuk Provinsi Jambi secara umumnya dan khususnya juga untuk masyarakat di Merangin. Karena itu bisa menggerakkan pariwisata, perekonomian yang ada di situ dan pastinya hilirnya juga bakal ada produk-produk ekonomi kreatif tentunya di situ ya. Nah, dari teman-teman Geopat Merangin sendiri ini mungkin upaya dan langkah ke depan konkretnya seperti apa untuk lebih memperkenalkan lagi Merangin Geopat? Kalau upaya dan konkretnya ke depan mungkin MGF akan melakukan suatu program-program unggulan lainnya yang lebih kreatif lagi, yang lebih bisa membangun Geopat Merangin ini biar dikenal secara luas gitu Bang. Kemudian harapannya semoga MGF ini bisa menjadi suatu acuan untuk pemuda-pemuda di Kabupaten Merangin khususnya agar mereka lebih peduli terhadap warisan alam yang ada di Geopat Merangin ini. Karena Geopat Merangin ini memiliki warisan alam yang saya rasa itu merupakan suatu anugerah yang sangat luar biasa. Semoga pemuda di Merangin bisa lebih peduli dengan Geopat Merangin itu. Oke, luar biasa ya. Dan itu harapannya sangat besar sekali ya. Mudah-mudahan juga masyarakat yang ada di sekitar Merangin Geopat itu juga menyadari bahwasannya kekayaan alam yang ada di Merangin Geopat itu ya sangat luar biasa. Dan itu bisa kita manfaatkan dengan sebaik mungkin tentunya ya untuk meningkatkan nilai ekonomi yang ada di masyarakat sana. Mungkin dari Geop sendiri di Geop, sebagai perwakilan dari KNPI mungkin ada upaya dan langkah ke depan untuk menghadapi tantangan yang tadi ya global yang saat ini ya kita tahu ya ada media sosial yang bisa dimanfaatkan sebenarnya dengan sebaik mungkin gitu ya. Dan juga modernisasi teknologi, kecanggihan teknologi ini kan juga menjadi tantangan nih bisa kita gunakan untuk hal-hal yang positif ataupun hal-hal yang negatif. Nah ini upaya dan langkah ke depan nih seperti apa juga dari KNPI? Baik upaya dan langkah KNPI menyikapi masa depan gitu ya masa depan. Jadi upaya konkretnya KNPI tentu KNPI akan sering ke depan nanti membuat kegiatan-kegiatan yang sifatnya memberdayakan. Seminar, talk show misalnya, ataupun kita buat program aksi sosial yang betul-betul berkontribusi. Seperti misalnya vaksin yang kami adakan tahun lalu dan ini kan sesuai dengan kebutuhan masyarakat harus vaksin misalnya. Jadi upaya nyata KNPI ke depan, KNPI akan terus menjadi organisasi induk, bisa dibilang role model pemuda juga. KNPI Provinsi Jambi harus menjadi role model bagi pemuda Jambi dan harus membuat banyak kegiatan yang positif untuk menghindari hal-hal yang tadi. Dan juga harus sering sharing dengan pemerintah pastinya karena pemerintah juga diperlukan untuk menyikapi berbagai tantangan global. Kemudian saya singgung sedikit lapangan pekerjaan di masa depan itu jenis okupas yang berkembang cukup banyak ya konstruksi, pendidikan, kesehatan, kreatif, manager, teknologi informasi. Jadi lapangan kerja di masa depan ini banyak peluangnya tapi untuk menggapai peluang itu kita harus belajar dari sekarang, dari masa muda. Jadi kalau banyak orang bilang manfaatkan masa muda, ya kita manfaatkan dengan salah satunya KNPI, Merangin Gopergit Forum untuk kita menggapai masa depan kita dengan berbagai lapangan pekerjaan yang berkembang. Tentunya diisi dengan hal-hal knowledge misalnya kapasitas dan skill kita untuk membangun Jambi ke depan dan bermanfaat untuk diri kita sendiri. Luar biasa ya, jadi memanfaatkan masa muda untuk hal-hal yang positif tentunya ya. Terima kasih telah bergabung juga bersama kami dari Merangin Gopergit Forum, Ilham dan juga dari KNPI. Luar biasa Jeff, tentunya perbincangan kita di malam hari ini sangat luar biasa ya. Tentunya dalam rangka memperingati hari sumpah pemuda nih ya, kita juga berharap mudah-mudahan para pemuda ini bisa lebih baik lagi ke depannya dan juga memiliki kualitas yang juga lebih baik lagi. Tentunya kita menghadapi bonus demografi tadi ya, tagline-nya Indonesia Emas 2045 mudah-mudahan itu bisa tercapai dan pemuda kita memang bisa benar-benar membangun negeri ini dengan lebih baik. Harapannya negara kita bisa lebih maju lagi ya. Dan pemirsa tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara dan untuk Anda yang ada di rumah jangan lupa untuk terus saksikan program Injambi setiap hari Jumat pukul 8 malam hanya di Cek TV Inspirasi Kito. Akhir kata saya Hardy dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!